Intro Assalamualaikum Halo sobat semua dimana saja berada Saat ini admin sedang berada di kolom jalan tol layang pecah kayu Menurut info Tol pecah kayu ini diklaim sebagai proyektor teramahal di dunia Benarkah? Namun sebelum berlanjut pada pembahasannya Bagi yang belum jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kita kecil dalam video-video selanjutnya Terima kasih Tol pecah kayu atau tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu Adalah jalan tol berkonstruksi layang yang dibangun di atas sungai Kalimalang Di kota Bekasi dan Jakarta ini Jalan tol ini mulai dibangun pada tahun 1996 Namun pada tahun 1998 Kayak jalan tol ini berhenti karena fisis ekonomi yang melanda Indonesia Kemudian pada tahun 2014 Di era Presiden Joko Widodo Perikiran tol pecah kayu dilanjutkan kembali pembangunannya Hingga pada tanggal 3 November 2017 Presiden Joko Widodo bersama Dengan Gubernur DKI Jakarta Anu Baswedan Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Bedi Miswar Meresmikan Seksi 1B dan 1C Tol pecah kayu ruas Cipinang Melayu Jakarta Sampurna Nah, mengapa proyektor pecah kayu diklaim atau dikatakan sebagai proyektor termahal di dunia? Info tersebut admin kutip dari libutanam.com edisi 9 April 2021 Yang menginformasikan bahwa Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Muhammad Syed Didu mengatakan Salah satu contoh proyek yang tidak ekonomis yang dikerjakan oleh BUMN adalah proyek tol pecah kayu Katanya, tol pecah kayu menelan banyak dana investasi Tapi tidak mendatangkan keuntungan yang setimpal dan proyek ini sudah pernah dihentikan Sobat semua, terlepas dari pendapat tersebut yang mengatakan Apakah proyektor pecah kayu pantas diklaim sebagai proyektor termahal di dunia? Yang jelas, bagi masyarakat khususnya yang sering melewati jalan raya Kalimalang Dengan adanya jalan tol pecah kayu ini Dampaknya jalan raya Kalimalang relatif tidak macet di saat jam-jam sibuk Melansir dari detik.com Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Indra S. Atma Widjaya menambahkan Kehadiran tol pecah kayu akan menambah kapasitas jalan serta menambah pilihan pengguna jalan Dan membuat jarak tempuh perjalanan menjadi jauh lebih cepat Saat ini, waktu tempuh bagi warga peta Bekasi yang menuju Jakarta sekitar 2 jam perjalanan Diharapkan menjadi lebih singkat menjadi 1 jam setengah perjalanan Hal ini dikarenakan tol pecah kayu terkoneksi dengan tol Yotor Yono dan tol lingkar luar Jakarta atau tol JORG Selamat menikmati